Hai teman-teman Assalamualaikum kali ini saya bikin roti nyaris tanpa ragi lihat nih hasilnya adonannya bagus banget teman-teman adonannya lentur banget kalis elastis dan ini dia hasilnya rotinya tetap empuk banget lembut banget walaupun pakai ragi sedikit banget sekarang kita lihat ya bagaimana cara pembuatannya ini pertama-tama saya bikin adonan ini malam hari air 100 gram atau 100 ml saya campur dengan tepung terigu protein tinggi dengan jumlah takaran yang sama ya terigunya saya juga pakai 100 gram bener-bener harus pas ini teman-teman makanya kita pakai timbangan digital oke kurang sedikit lagi 100 gram kemudian saya tambahin ragi sedikit banget cuman segini nih secubit dikit banget tuh segitu aja ya masukin ragi kemudian tiga bahan ini saya aduk-aduk dulu sampai dia kecampur ini saya percepat aja videonya tapi ketika ngaduk ini pelan-pelan aja ya Nah kita aduk seperti ini cukup pakai spatula aja ngaduknya sampai semuanya ini kecampur merata hasilnya setelah kita aduk tuh jadi seperti ini teman-teman kemudian adonan ini kita biarkan aja di mangkuk ini dan kita tutupin rapat ini saya pakai plastik wrap ya ditutupin rapat seperti ini kemudian ini kita diamkan selama satu malam ini saya bikinnya malam jam 8 saya diamkan sampai besok pagi jam 8 pagi setelah kita diamkan semalaman ini jam 8 paginya hasilnya seperti ini adonannya dia jadi berbuih atau berbusa seperti ini ya tuh kelihatan ada gelembung-gelembung sebentar saya ambil spatula coba kita cek ya seperti apa adonannya nih adonannya menjadi seperti ini adonan ini sudah siap untuk kita pakai membuat roti oke teman-teman adonan itu tadi kita sisihkan dulu ya sekarang kita lanjut ini wadah lain saya sudah siapkan 200 gram tepung terigu protein tinggi kemudian disini saya tambahkan 1 per 8 sendok teh garam dan juga saya langsung tambahkan gula pasir juga disini saya pakai 2 sendok makan gula pasir kemudian saya tambahkan susu cair saya pakai susu cair sebanyak 90 gram masukkan ke sini berikutnya satu butir telur ayam utuh ya kuning dan putihnya dipakai nah kita tidak menambahkan ragi lagi disini kita cuman menambahkan adonan yang sudah kita persiapkan dari malam hari sebelumnya ya ini kita masukkan jadi benar-benar adonan ini dipakai ragi sedikit banget bahkan nyaris tanpa ragi kemudian adonan ini teman-teman kita mixer ya kalau kalian tidak ada mixer kalian bisa ulangi dengan tangan aja juga oke kita mixer sampai adonan ini semua bahannya kecampur merata hasilnya jadi seperti ini dia memang lembek ya kalian tidak perlu khawatir tambahin 1 sendok makan butter kemudian ini lanjut lagi di mixer sampai adonan ini jadi kalis dan elastis ya adonannya memang bakalan lembek teman-teman jadi kalian tidak perlu khawatir sekali lagi dan jangan tambahkan tepung terigu ke dalam sini ya biarkan aja adonannya lembek seperti ini biar tidak lengket di tangan kalian cukup olesin tangan sama butter kita angkat adonannya dan kita bulatkan ini adonannya benar-benar lembut banget kalian bisa lihat ya dari video ini adonannya lembut banget halus banget tuh halus banget adonannya kita bulatkan seperti ini tuh walaupun kita pakai ragi sedikit banget kita tetap bisa bikin adonan roti teman-teman sebentar ya saya mau kasih lihat ke kalian dulu seperti apa adonannya ini kalis elastisnya ini coba kalian lihat tuh bisa direntangkan sampai tipis ya oke ini mau balik saya bulatin dan akan saya taruh ke dalam wadah yang tadi wadahnya diolesin sedikit butter supaya tidak lengket kemudian adonan ini kita istirahatkan tutupin pakai plastik wrap atau pakai serbet bersih ini istirahatnya lama banget teman-teman di suhu ruang sampai 3 sampai 4 jam kalau suhu di ruangan kalian agak hangat ini 3 jam sudah cukup tapi kalau agak dingin kalian perlu waktu sampai 4 jam mengembangnya tuh jadi seperti ini untuk ngambilnya kita kasih tangan sama sedikit butter ya nah ini kita keluarin adonannya adonannya jadi tambah lembut banget setelah kita diamkan tadi 3 jam nah sekarang adonan ini kita kempiskan dulu ya udara di dalamnya kita buang cukup kayak gini aja kempiskannya kemudian ini mau saya bagi-bagi adonannya saya akan bagi adonan ini menjadi 8 setelah ini adonannya lembut banget teman-teman saya potong-potong jadi 8 sama rata biar sama rata ditimbang per bijinya ya nah setelah dibagi 8 kemudian adonan dibulatkan per bijinya seperti ini kemudian kalau sudah dibulatkan kita akan roll adonan ini jadi memanjang kemudian baru kita roll lagi nah sebelumnya siapin dulu ya loyang yang sudah dialasin baking paper nanti kita akan susun adonan roti ini disitu ini adonan per biji saya pakai rolling pin saya roll memanjang kemudian saya roll lagi adonannya seperti ini dan bagian bawah pastikan tertutup rapat seperti ini ya kalau sudah seperti ini kita susun di loyang 8 biji semuanya masuk ke dalam sini kemudian ini akan kita istirahatkan lagi mengistirahatkan yang kedua ini proofing yang kedua ini kita cuma perlu waktu 1 jam setengah sampai 2 jam ditutupin aja kayak gini mau dimasukin ke dalam oven dalam kondisi mati juga bisa ya ini setelah saya diamkan 1 setengah jam adonannya sudah naik sudah full loyangnya dan ini sudah siap untuk kita panggang tapi sebelum dipanggang ini diolesin dulu sama susu cair permukaannya ya ini videonya ke skip bagian saya ngasih oles susu cair nah ini sudah saya masukin oven saya panggang di suhu 200 derajat celcius selama 20 menit api bawah 10 menit api atas bawah 10 menit ini yang sudah matang dalam kondisi masih panas baru keluar dari oven langsung saya oles sama butter dan mari kita lihat hasilnya ini dia teman-teman rotinya tetap lembut banget walaupun kita pakai ragi sedikit banget ini hasilnya teman-teman seperti ini aroma rotinya tuh beda banget sama yang kalau kita pakai ragi banyak dan rasanya ini juga sudah saya rasain rasanya tuh beda banget tuh rotinya seperti ini tetap empuk dan lembut rotinya selamat mencoba resep kali ini teman-teman ya roti yang pakai sedikit ragi itu lebih sehat buat pencernaan kita katanya seperti itu menurut kalian seperti apa kalian boleh komen ya dan kalau ada pertanyaan silahkan juga tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini dan lihat juga video-video lainnya yang ada di channel ini happy baking and thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati